oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ya bertemu lagi dengan multi channel serang banten saya sekarang lagi memperbaiki kulkas ya ada bunyi air mengalir disini disini jelas sekali ya ada air mengalir disini ini kulkasnya cuman hanya dingin aja jadi gak ngebeku ya mencair tuh liat mencair jadi hanya dingin aja dia gak mau ngebeku dan ada suara air mengalir recak-recak-recak gitu kan kayak air mengalir saja tuh liat jadi yang harus diperhatikan itu adalah freezernya dulu ya freezernya dulu diperhatikan jelapa takut ada isilahnya ketusuk apa gimana gitu ya takut ada ketusuk tapi disini aman freezer ya aman disini freezer gak ada tanda-tanda ketusuk cuman hanya cetnya saja yang lecet-lecet cetnya ini lecet ya gak masalah ya yang penting gak ada lubang ya karena takutnya bocor disini jadi saya cek disini dulu ya takut bocor disini tapi disini gak ada ya sampai ke bawah juga gak ada ya tuh aman oke disini aman sekarang kita lihat bagian bawahnya ya kita cabut dulu kulkasnya ngeser ke tempat yang lebih enak ternyata disini aman ya coba kita lihat freonnya ada gak ini biasanya itu freonnya gak ada ya kalau bunyi kayak gitu sedikit freonnya jadi mengurang di pipa pipa disini dia aman ya pipa paling bawah ini dekat kompresor dia aman enggak ada rembasan oli tapi saya penasaran juga ya takutnya ada sedikit tapi udah kering gitu kan takutnya kayak gitu jadi saya isi ulang lagi aja saya tes dulu ya nanti kalau sekiranya gak ada kebocoran di kondensor langsung saya nanti ganti kondensor ya oke langsung saja eksekusi selamat menikmati 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 dan ternyata ya ini kebocoran pada kondensor setelah penggantian kondensor khasap tidak ada di mesin vakum dan pengisian prion juga mulus secara ganti kondensor jadi pada intinya ini kerusakan kulkas ada bunyi di freezer ada bunyi air di freezer itu karena kondensornya bocor akhirnya freonnya dia mengurang jadi ada suara kayak air-air gitu ya kalau bocor itu kayak ada suara air kalau freonnya kurang ada suara air ya di freezer setelah penggantian kondensor alhamdulillah ya lancar dan sekarang bagian kita menutup selesai untuk perbaikan hari ini ya dan semoga ini bermanfaat buat penonton disini dan jangan lupa ya di like and subscribe videonya dan sampai disini saja ya untuk videonya ya untuk perbaikannya salam dari saya, Mobi Channel, saya Rambanten semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati